Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya Perkenalkan, nama saya Ludwia Tuhasana Saya dari Pendidikan Fisika di Universitas Jember Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas materi tentang besaran dan pengukuran Bagaimana? Kalian sudah siap belajar Fisika? Yuk, sama-sama kita simak video berikut ini Pada materi kali ini Dibagi menjadi dua subak Yang pertama, yaitu besaran Yang kedua, yaitu pengukuran Nah, kita bahas yang pertama yaitu besaran Sebelumnya, apakah kalian tahu pengertian dari besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur Dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka Serta diikuti dengan satuan Contoh, panjang sama dengan 500 meter Dimana panjang tersebut merupakan besaran 500 merupakan angka Dan meter merupakan satuan Nah, berdasarkan cara memperolehnya Besaran dibagi menjadi dua Yang pertama, besaran pokok Yang kedua, besaran turunan Besaran pokok adalah Besaran yang satuannya Didefinisikan atau ditakkan terlebih dahulu Dan tidak tergantung pada besaran yang lain Sedangkan, besaran turunan adalah Besaran yang dapat diturunkan Atau didefinisikan dari besaran pokok Jadi, besaran pokok termasuk besaran yang dasar Bagi besaran-besaran yang lain Besaran pokok terdiri dari 7 besaran Ada panjang Yang satuannya meter Ada masa Yang satuannya kilogram Ada waktu Yang satuannya sekon Ada kuat arus listrik Yang satuannya amper Ada sumu Yang satuannya kelvin Ada jumlah jat Yang satuannya mol Dan ada intensitas cahaya Yang satuannya kandela Karena besaran pokok merupakan dasar Untuk mencari besaran-besaran yang lain Maka kita harus mengapakan Ketujuh besaran yang ada di besaran pokok tersebut Nah, jika kesulitan dalam menghafal ketujuh besaran pada besaran pokok tersebut Saya mempunyai trik nih Nah, triknya yaitu Tinggal menghafal kosa kata Jiwa SMP Dimana J-nya adalah jumlah z I-nya adalah intensitas cahaya W-nya adalah waktu A-nya adalah arus S-nya adalah suhu M-nya adalah masa Dan P-nya adalah panjang Bagaimana? Gampang kan untuk menghafalnya? Nah, besaran-besaran yang saya sebutkan tadi Masih ada loh Besaran-besaran lain Yang biasa kalian ukur dalam sehari-hari Contohnya nih Luas kamar tidur kalian Atau Kolum air minum yang kalian minum dalam sehari-hari Nah Besaran-besaran ini Merupakan salah satu besaran yang ada di besaran turunan Karena besaran ini didapat dari beberapa besaran pokok Tidak percaya? Nih contohnya Contoh nih Luas Nah, luas ini merupakan besaran yang diturunkan dari besaran panjang Kenapa? Karena Rumus dari luas adalah panjang kali lebar Dimana panjang dan lebar merupakan besaran pokok Nah, jadi Satuannya adalah meter kali meter Yaitu digabungkan menjadi meter kuadrat Contoh lagi nih Volume Nah, volume ini ternyata Merupakan besaran yang diturunkan dari besaran panjang juga Sama seperti luas Karena Rumus dari volume adalah Panjang kali lebar kali tinggi Berarti Satuannya yaitu Meter kali meter kali meter Sama dengan Meter kubi Nah, itu tadi Merupakan contoh dari besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang Lalu bagaimana dari besaran-besaran yang lain Contoh lagi nih Ada kecepatan Rumus dari kecepatan adalah jarak per waktu Maka, satuannya adalah meter per detik Atau meter per sekol Bisa ditulis juga M per S Nah, kecepatan ini merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang dan besaran waktu Nah, setiap besaran-besaran yang saya sebutkan tadi Mempunyai alat ukur untuk mengukur nilainya Seperti Leraca untuk mengukur masa Stoppots untuk mengukur waktu Lalu Ada mistar Ada jangka sorong Dan ada mikrometer sekru Nah Dari ketiga alat ini Sebenarnya sama fungsinya Yaitu Untuk mengukur suatu panjang benda Tapi Yang bikin beda adalah Batas ketelitiannya Semakin kecil ketelitiannya Maka Semakin presisi juga hasilnya Nah Pada mistar Digunakan untuk mengukur suatu panjang benda Yang memiliki batas ketelitian 1 mm Nah Pada jangka sorong Digunakan untuk mengukur suatu benda Yang mempunyai batas ketelitian lebih kecil daripada mistar Yaitu sebesar 0,1 mm Sedangkan pada mikrometer sekru Digunakan untuk mengukur suatu panjang benda Yang mempunyai batas ketelitian lebih kecil daripada jangka sorong dan mistar Yaitu sebesar 0,01 mm Nah Pada pembelajaran kali ini Saya akan membahas Cara mengukur suatu benda Menggunakan mikrometer sekrup Nah Ini merupakan gambar dari mikrometer sekrup Cara menggunakannya Yaitu Yang pertama Pastikan terlebih dahulu Pengunci dalam keadaan terbuka Lalu yang kedua Buka rahan dengan menggerakkan suatu pemutar Sampai benda bisa masuk ke dalam rahan Nah Disini saya menggunakan bola besi sebagai objek yang diukur Letakkan benda di antara poros tetap dan poros geser Lalu tutup kembali rahang hingga menjepit dengar Lalu putar pengunci agar pemutar tidak bisa bergerak lagi Nah Pada tahap pengukuran Pada mikrometer sekrup Terdiri dari dua skala Yaitu Ada skala utama Dan ada skala nonius Nah Ini yang merupakan skala utama Dan ini Yang merupakan skala nonius Nah Pada skala utama Didapatkan hasil yaitu 6 mm Kenapa? Karena Pada skala utama Garis yang belum tertutupi Oleh skala nonius Yaitu Ada angka 5 Dan ada satu garis lagi setelah angka 5 Nah Berarti Untuk pengukurannya yaitu Hasilnya 5 ditambah 1 Nah Hasil akhirnya Yaitu dari skala utama 6 mm Nah Untuk di skala nonius Kita cari Garis skala nonius Yang berhimpit Yang berhimpit dengan garis tengah dari skala utama Nah Nah Didapatkan 0,03 Karena Garis yang berhimpit adalah 2 garis sebelum angka 5 di skala nonius Nah Itu berarti 0,03 Nah Hasil perhitungan Dari skala utama dan skala nonius Yaitu Dijumlahkan Maka Maka Hasil akhir dari pengukuran mikrometer segeruk adalah Skala utama Ditambah skala nonius Hasilnya yaitu 6 mm Ditambah 0,03 mm Dan hasil akhirnya Adalah 6,03 mm Jadi Panjang diameter Dari bola itu Adalah 6,03 mm Nah Bagaimana dengan materi besaran dan pengukuran yang sudah saya sampaikan Mudah bukan? Apalagi belajarnya sama saya Sekian Pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Dan kita bisa bertemu di lain waktu Jika ada pertanyaan Bisa hubungi saya disini Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh